Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat, senang sekali saya Nenang Karmadila dapat memenuhi sahabat semuanya dalam acara Lira Usaha Baru Seperti biasanya selalu saya ditemani oleh salah satu Lira Usaha yang pentingnya sangat menginspirasi sekali ya Oke untuk sahabat, nah langsung aja kita ngobrol-ngobrol bareng sama Ibu Asri Nah Ibu Asri ini adalah salah satu juga nih salah satu owner dari Usaha Kuliner Wah udah kuliner lagi aja nih Nah tapi bedanya kulinernya Tapi dibidang apapun cake sama pastry ya Oh jadi semuanya deh yang berbau dengan cake Peacebakernya ya Bu ya Dan juga pastrynya Wah langsung aja nih ngobrol-ngobrol sama Bu Asri Jadi untuk awal mulanya Bu Awal mulanya Ibu Kenapa bisa berbicara di sini dan Awal yang mewahnya Melatu isi pelatihan Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Jadi pelan-pelan saya Saya beranak Saya sama siapa sudah diperkumpulkan kerja lagi Oh iya Oh iya Jadi mungkin dari waktu bang Iya Sebiakannya saya Apa ya Di pandangan Sebiakannya 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 Sebelumnya 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 Ini caranya mengeluangkan waktu Jadi Biar tetap Mendapat penghasilan Tapi kita masih bisa membantu anak Jadi ibu Karena mungkin sudah kebiasaannya nih Seharian-hariannya Karena ibu Bekerja Jadi ibu Dan ibu memang sudah Dalam seharian Sebenarnya gak enak nih Kalau diam Kayaknya gitu ya Bu Karena gak enak Diamnya ini Akhirnya ibu Berusaha Akhirnya ibu Memikirkan bagaimana nih Agar saya tidak bisa diam Tapi tetap menghasilkan Akhirnya ibu membuat Suatu Bisnis Bisnis Bidang kayak Sama playstring Ibu ya Ada bekerja juga Nah kenapa ibu milik Bidang itu Mungkin dari Dulu ya Flashback Dari dulu Flashback Olang tua Olang tua saya Kebetulan Suka Membuat kegiatan Memasukkan kegiatan Memasukkan kegiatan Memasukkan kegiatan Memasukkan kegiatan Nah mungkin dari situ saya Terinsilasi Dari situ Mungkin Menurutkan Apa yang sudah ada Mungkin Dari 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 Saya Mencoba Membuat Lagi Uwe yang Lebih 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 Lagi Bukan Lagi Dari Selanjutnya Memang Memang Bisnis juga Ya Dan Kebetulan Bisnisnya di bidang cake dan bakery ini ya Bu ya. Jadi ibu orang tua dulu di jalanan pasar gitu ya. Hmm, sudah tipis lah ya. Tapi masih kuliner gitu ya Bu ya. Jadi orang tua mungkin emang bisnis juga. Tapi bisnisnya di bidang kuliner yang di jalanan pasar gitu ya Bu ya. Dan ibu sekarang menginoplasikannya dengan membuat cake dan bakery. Ibu belajar mungkin ya dari orang tua ibu bagaimana cara untuk membuatnya ya Bu ya. Iya. Dan pengen tau juga ibu udah berapa lama ya? Ya lebih berapa tahun. Berapa tahun ya? Oh, dari peninginan industri selanjutnya. Selanjutnya ibu langsung memulai pelajarinya dan ibu mengimplementasikanya. Jadi emang waktunya cukup singkat ya? Iya, cukup singkat. Iya, tapi ibu juga sama. Kalau ini mungkin dari dulu ya. Cuma lebih fokusnya. Sebelum 8 tahun ini ya. Jadi kita dengar dulu. Hanya mungkin lewat sesangga aja, atau sekitar aja gitu kan. Sekitar, 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 sekitar. Saya kembangkan lagi. Jadi memasukkan kue kita ke fotoko. Bukal, 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 Bukal. Jadi kayaknya kalau misalnya bagi sahabat yang kebetulan tinggal nyari di Bandung Timur. Nah, jangan-jangan itu ada produknya ibu. Ah, seterin nih. Iya. Iya, ibu ya? Iya. Nah, dengan gula beli, nama berannya apa, Bu? Detrin. Detrin ya, ibu? Detrin. Itu teristiris dengan nama ibu? Iya, nama ibu. Sebelum dulu ya namanya Jasmine. Ini dari anak-anak sekarang. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Namanya Jasmine. Cuma, sebetulnya saya ikut tidak usah baru nih, Bu. Kita nggak ada pas ibu, Akhirnya, ternyata nama Jasmine sudah ada yang dipakai. Eh, jadi jangan-jangan jadi detrin. Jadi namanya detrin. Ya, kalau detrin sih mungkin bejalannya sudah lebih tertalgi ya. Oh, jadi emang mungkin selama 7 tahunnya tersebut, ibu masih memakai dengan label Jasmine. Dan ibu terjangan sebetulnya baru 1 tahun ya. Nah, setelah itu, Akhirnya ibu menutupkan untuk memanjikannya lebih dalam lagi ya, Bu. Ya, jangan-jangan nih. Katanya bu Asri ini, Memiliki buah kakek. Ya, iya. Betul kan. Kenapa? Kenapa ya? Oh, di kota Bandung. Nah, tempatnya gimana, Bu? Di jam 1 tahun. Faktor. Faktor. Faktornya, khusus chef dan bestri aja atau gimana, Bu? Karena banyak sih. Tidak, Bu. Paliannya bukan hanya IGN, betul aja. Ada makanan berasnya juga. Ya. Ya. Frennya mungkin ya di sana. Nasi siap. Oh. Jadi, buat sahabat yang pengen nongsi-nongsi cantik mungkin bisa ya, Bu ya? Bisa banget. Di kafenya. Nah, nama kafenya apa, Bu? Alumni cafe di ikut. Alumni cafe di food court-nya. Jadi, buat sahabat yang mungkin misalnya lagi berada di daerah di pepi ukur. Dekat banget ya, Bu ya? Dekat banget. Bisa belok sebelah kanan. Langsung nemuin. Nah, kafenya. Ya, bisa dicobain juga nih. Ada beberapa menu juga yang terdapat di kafenya tersebut. Ternyata tidak hanya ada cafe yang dikirai aja, tapi makanan berat juga ada. Jadi, emang ini pindah banget buat mungkin mahasiswa juga ya, Bu ya? Yang biasanya seneng nongsi-nongsi ya, Bu ya? Atau misalnya kita-kita nih yang masih muda. Bisa juga. Nah, apa sahabat? Makanya jangan kemana-mana. Tetap nanti diri, rauh sahabat.